Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Salam Sehat Selalu Salam Persaudaraan Dan Salam Youtuber Dimanapun Anda berada Dalam video kali ini Masih bersama saya Yaitu saya sendiri Di dalam hutan ini Saya akan memperkenalkan Untuk Membedakan Kulit Bajaka Tampala Dengan Kulit Bajaka Kalaulit Dari Suara Saudara Sebelum Sebelum Kita lanjutkan video ini Saya meminta Sama saudara Yuk Subscribe ini channel saya Like Like Dan sharekanlah Mana tahu Ada saudara saya Atau saudara-saudara kita Yang sakit Yang ingin Yang ingin Dibantu Insya Allah Saya selaku Muhammad Video ini Video ini Oke saudara Kita cari batang Bajaka Kalaulit Kita dengar Apa betul Bajaka Kalaulit Bersuara Sama suaranya Atau bersuara Dengan Bajaka Tampala Oke Ini Salah satu Bajaka Kalaulit Saya sudah lihat Caranya begini Kita tarik Tidak ada Mempunyai suara Kemudian Kita cari Tang Bajaka Tampala Saya rasa Daya ini Ada Bajaka Tampala Nah ini juga Kalau Tidak ada Punya-punyi Maaf Saudara Saya tidak Bisa Menunjukkan Secara cepat Kena Kita cari Di lokasi Ini Bajaka Kalaulit Tampala Sangat Berjauhan Oke Saudara Di bawah ini Ada Batang Bajaka Tempala Nah ini Saudara Ya Saudara Bisa dengar Bisa dengar Suaranya Saat Saya pegang Ini Saudara bisa dengar Tarik Saudara bisa dengarkan Ya Ini juga Tampala Wah Banyak Disini Saudara Tampalanya Alhamdulillah Bisa keterbantuan Orang Lebih banyak Lagi Coba dengar Saudara Tarik Ya Disini Juga Tempala Disini Saya tarik Ya Oke Saudara Itu tadi Yang sudah Dua batang Dua jenis Ya maksudnya kita lihat Itu Bajaka Tampala Dan Oke Saudara Itu tadi Kita sudah mendengarkan Sama-sama Suara Bajaka Tampala Dan Suara Bajaka Kalaulit Saudara Itulah Cara saya Untuk Membedakan Bagaimana Ataupun Kode Etiknya Daripada Bajaka Tampala Dan Kalaulit Saudara Dari Kejauhan Saya Mengucapkan Salam Persaudaraan Salam Sehat Selalu Dan Juga Salam Sejahtera Dan Salam Youtuber Dalam Video Kali Ini Saya Akan Memohon Kepada Saudara Jika Ada Yang Bekenan Atau Yang Sakit Selakan WA Ini Nomor WA Saya Insya Allah Saya Bangga Bisa Membantu Saudara Bahagia Jika Saudara Sembuh Disini Saya Siap Untuk Menolong Saudara Memasuk Dalam Hutan Ini Untuk Mencari Bajaka Demi Saudara Hanya Disini Saya Akan Mengharapkan Pada Saudara Karena Saya Orang Bodoh Dan Saya Orang Yang Tidak Mampu Dalam Arti Kata Saya Bukan Orang Yang Mempunyai Kekayaan Jadi Saya Tidak Bisa Membantu Saudara Keseluruhannya Dalam Arti Kata Dari Hutan Sampai Ke Rumah Saudara Disini Saya Hanya Mengharapkan Pada Saudara Yaitu Ongkirnya Saja Saudara Salam Persaudaraan Dari Saya Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh